Ketua RT setempat mengatakan Peggy alias perang mengubah penampilan selesai kasus Vina Viral kembali. Pasalnya, Peggy langsung menggunakan pakaian yang tertutup seperti memakai hodi, masker, dan topi. Dikutip dari Bang Kapus, hal itu disampaikan oleh Ketua RT 002 RW 004 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, Aris Lasmana. Ia membenarkan Peggy setiawan alias perang adalah warganya. Aris mengungkap fakta terbaru mengenai warganya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina. Menurutnya, selesai kasus Vina Viral, Peggy berkelakuan aneh seperti mengubah penampilannya. Bahkan penampilan itu terus digunakan hingga Peggy ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Aris mengatakan, Peggy sempat meninggalkan rumah neneknya pada tahun 2016 setelah peristiwa pembunuhan Vina. Ada kabar bahwa Peggy pergi ke Bandung untuk menjadi kuli bangunan. Namun, setelah kabar itu tergerus waktu dan kasus tersebut menghilang, Peggy pulang kembali ke rumahnya. Aris mengaku tak mengetahui pasti kapan Peggy pulang ke rumah neneknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.